Yang pemirsa akmal anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Batanghari Moro Jambi, yang merupakan putra Batanghari mendorong dinas pertanian di Provinsi Jambi untuk dapat lebih jeli memperhatikan kualitas dan kebutuhan pokok yang bersumber dari beras petani di Batanghari. Kebupaten Batanghari yang merupakan daerah ditunjuk sebagai sentral pangan oleh Kementerian Republik Indonesia. Untuk itu, padi sawah di Batanghari harus memiliki kualitas baik dan mampu menciptakan daerah suasemba depangan. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Akmaludin, mendorong petani untuk menjadikan hasil panen padi sawah untuk pemasukan dan peningkatan ekonomi warga. Akmal segera dorong peningkatan hasil padi sawah dengan menggunakan peralatan modern dan tidak lagi menggunakan power tracer. Power tracer dinilai masih terlalu rumit dalam menggunakannya. Untuk itu, pertanian Provinsi Jambi diminta agar dapat mengadakan bantuan peralatan pengganti power tracer. Bibit padi dari APBD Provinsi. Jadi yang tadi dikatakan 90 hektare itu. Hampir semuanya itu adalah bibit padi dari APBD Provinsi plus dengan pupuk. Ini di asuransi kalau misalnya gagal panen. Tapi Alhamdulillah ini tidak ada gagal panen. Jadi hari ini kan orang sudah canggih. Tidak ada perlu lagi dia pakai power tracer. Jadi dia ketika sudah pakai alat yang memang modern, apalagi ini kering sifatnya. Dia masuk, kemudian keluarnya sudah jadi padi. Tidak perlu lagi dia pakai power tracer. Itu alat-alat yang memang bisa didorong. Dari APBD Provinsi, insyaallah itu bisa. Karena alat, maka kita harus dorong petani. Bukan hanya bahwa padi itu hanya untuk konsumsi pribadi. Tetapi padi ini adalah bisa menjadi meningkatkan perekonomian. Jadi padi itu setelah jadi beras bisa dijual. Maka kita bantikan namanya lantai jemur dengan RMI. Supaya memang kualitas berasa adalah kualitas yang terbaik. Padi sawah di Kebupaten Batanghari diketahui di musim kemarau saat ini merupakan musim panen. Sehingga belum terdata adanya padi sawah, warga mengalami gagal panen. Walaupun hasil panen padi sawah mengalami penurunan dari 6,5 ton per hektare, dengan peralihan musim saat ini menjadi 5,5 ton per hektare sawah. Walaupun demikian, padi sawah bukanlah untuk digunakan konsumsi sendiri, melainkan dapat sebagai peningkatan ekonomi warga, karena harga beras semakin hari membaik dan menguntungkan petani.